Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jek. Ini pantauan terakhir nih, aduk unjuk rasa petani nih. Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, Senin pagi melakukan unjuk rasa. Guno mendesak Gubernur Jambi, Al-Haris menyelesaikan kasus agraria di Jambi nih. Mudah-mudahan unjuk rasa yang dilakukan para petani ini, yang disampaikan sama petani ini, direalisasikan sama Pak Haris nih, dan didengarkan. Bagaimana informasinya? Kita pantau, di pantauan. Bang Jek. Senin 18 Juli 2022 pagi, ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Cabang Jambi, melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jambi. Dalam unjuk rasa ini, petani menuntut Gubernur Jambi, Al-Haris, untuk segera menyelesaikan kasus konflik agraria, dan wujudkan reforma agraria sejati di Provinsi Jambi. Selain itu, petani juga meminta agar kriminalisasi dan intimidasi kepada petani, dapat dihentikan dalam menuntut hak-hak mereka. Selanjutnya, petani juga mendesak pemerintah memperbaiki pengelolaan sistem industri kelapa sawit, yang beberapa waktu terakhir berdampak pada harga komoditi kelapa sawit yang anjlok. Terakhir, dalam tuntutannya, demonstran juga mendesak pemerintah untuk menolak pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada buru dan petani. Dalam aksi unjuk rasa ini, sempat terjadi aksi dorong-mendorong setelah adanya salah paham saat perwakilan masa masuk dan beraudiensi dengan sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Namun hal tersebut dapat dilerai oleh petugas keamanan dari kepolisian dan Satpol PP. Setelah selesai beraudiensi dan menyampaikan tuntutannya, para masa pun membubarkan diri. Petani menangis hari ini, ini karena kejujakan daripada pemerintah. Jadi kami menuntut ya, partai buru yang tidak berkat oleh serikat petani Indonesia, oleh serikat buru dan serikat-serikat lainnya, merupakan alat daripada serikat itu yang ingin menyerangkan daripada aspirasi teman-teman semuanya. Pemerintah harus menantaukan dan menantaukan berani ya, penantauan yang telah pasal itu. Bagaimana petani jangan lagi membentuk? Hari ini mereka berperniaga tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.